Hujan beserta tiupan angin kencang merusak sejumlah fasilitas yang ada di Bandara Internasional Kertajati. Sementara itu pusaran angin puting beliung terkam warga di kawasan pantai Jepara, Jawa Tengah. Inilah video amatir yang direkam warga di dalam Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat pada Sabtu sore. Angin kencang membuat sejumlah fasilitas bangunan rusak akibat tiupan angin kencang tersebut yang disertai dengan hujan yang cukup deras. Sejumlah warga sempat terlihat panik di dalam video amatir karena saat kejadian masih ada sejumlah warga yang sedang melakukan kegiatan di BIJB ini. Tidak ada korban dalam peristua kali ini, hanya saja sejumlah fasilitas yang ada mengalami kerusakan. Hingga saat ini petugas masih melakukan evakuasi terhadap material yang rusak di BIJB. Sementara itu pusaran angin puting beliung terkam kamera telepon genggam warga di kawasan pantai Kecamatan Kedung, Jepara, Jawa Tengah pada 16 Desember. Munculnya angin puting beliung sempat membuat panik warga yang berada di pantai. Akibat terjangan angin puting beliung ini, setidaknya 62 rumah warga serta sebuah masjid mengalami kerusakan. Atap bangunan berupa genting dan asbest berhamburan ke tanah. Ini awannya hitam, dari barat sana, terus anginnya mutar-mutar sampai semua terbang. Terbang semua, genteng-genteng, kayu itu, bajaringan semua dua terbang. Dan itu terlihat yang dua terbang. Berjalanannya ke barat menuju ke utara sana. Hingga Sabtu kemarin, warga secara bergotong royong memperbaiki atap rumah dan masjid. Warga berharap pemerintah daerah memberikan bantuan untuk perbaikan atap rumah. Di melebutan CNN Indonesia. Arus deras mulai mengancam rumah warga di Dusun Suka, Makmur, Kecamatan Bayebunta Selatan, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Warga mulai mengungsi pada minggu. Akibat tanggul penahan air sungai Rongkong Jebol, puluhan rumah terendam arus deras dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Hal ini memaksa sebagian warga mengungsi ke tempat kerabat atau lokasi yang lebih aman. Dibantu BP, Bedel, Luwu Utara, dan Basarnas. Warga dievakuasi dengan menggunakan perahu karet. Ada pun desa yang terendam banjir, yaitu desa Wara dan desa Cening. Kecamatan Malangke Barat dan desa Lembang. Lembang, Kecamatan Bayebunta Selatan. Sementara itu ratusan rumah warga terendam air hingga ketinggian air mencapai 60 cm di Subang, Jawa Barat minggu pagi. Hal ini akibat hujan deras menyebabkan sungai Sigadung dan Kalensema. Meluap. Banjir terjadi akibat pertemuan dua sungai, Cigadung dan Sungai Kalensema yang menjadi sungai pembuangan air hujan. Tidak mampu lagi menampung debit air. Air merendam permukiman dengan ketinggian bervariasi, mulai dari 30 cm hingga 60 cm. Ya, yang enggak di tepian sungai juga, di daerah-daerah yang agak rendah. Kejadiannya sejak apa? Kejadiannya semalam. Habis maghrib, itu aja hujan waktu hujan seperti itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.